Pemirsa Bank Rakyat Indonesia kembali menghadirkan UMKM Export Brilliant Prener 2022 yang keempat kalinya di Jakarta Convention Center. Ajang ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong produk UMKM lokal melenggang ke pasar internasional sehingga meningkatkan ekspor produk UMKM. Didukung oleh Ratusan pelaku UMKM hadir dalam gelaran UMKM Export Brilliant Prener 2022 di Jakarta Convention Center. Acara yang diinisiasi oleh Bank Rakyat Indonesia tersebut turut berkontribusi mendukung pertumbuhan ekspor UMKM. Dirut Bank Rakyat Indonesia, Sunarso menyebut UMKM juga berhasil menyerap 97 persen tenaga kerja Indonesia. Segment UMKM inilah yang menyerap 97 persen tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu kita komit untuk terus menemukan UMKM karena sesuai dengan fokusnya BRI memang fokus ke sana. Maka kemudian UMKM Export ini kita desain supaya kapasitas UMKM kita bisa terpakai lebih maksimal lagi sehingga tidak hanya menjual produk berupa barang dan casanya di dalam negeri tetapi juga bisa menjangkau pasaran ekspor sehingga lebih banyak lagi tenaga kerja yang bisa diserap lebih banyak lagi jam kerja yang bisa diutilisasi secara maksimal. Terdapat beberapa kategori UMKM yang berpartisipasi dalam acara UMKM Export Brilliant Prener 2022 di antaranya makanan dan minuman, busana dan kecantikan, serta dekorasi rumah. UMKM yang mengikuti ekspo ini telah melewati proses pendaftaran hingga kurasi sehingga terkumpul 500 UMKM yang dipamerkan dalam showcase UMKM Export Brilliant Prener 2022 dan 250 put UMKM yang hadir secara fisik. Salah satunya pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman, Ruslan Abdul Ghani dari PT Siger Jaya Abadi mengatakan penjualan produknya sangat terbantu dengan adanya UMKM Export Brilliant Prener. Ekspor produknya saat ini telah mencapai 111 miliar rupiah dan target ekspor di penghujung tahun ini sebesar 120 miliar rupiah. Kondisi geopolitik dan resesi global cukup menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga ekspor produk UMKM di bidang dekorasi rumah. Namun Mas Ruroh Sulistiyawati, pelaku UMKM dari Mai Suara Basket berhasil mendapatkan pasar ekspor baru melalui ajang ini. Ini karena kondisi resesi dunia ya itu baru bisa ekspor di bulan April. Sebelumnya masih mencari market-market baru, udah ada beberapa bayar mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi di tahun depan untuk pasar barunya. Ada di Spanyol, kemudian Turki, sama Amerika. UMKM Export Brilliant Prener 2022 digelar mulai 1 hingga 31 Desember baik secara daring maupun luring. Untuk transaksi pembelian produk juga dapat dilakukan secara daring melalui e-commerce yang bekerja sama dengan BRI. Sedangkan untuk ekspo di Jakarta Convention Center berlangsung pada 14 hingga 18 Desember 2022. Dari Jakarta di Sawardoyo, Syahdam Arrahman, Media Group Network.